Terima kasih teman-teman semuanya, nama saya Antariksa. Saya senang sekali teman-teman bisa hadir di acara 3 setengah tahun pekerja, panjangnya 3 setengah hari. Terima kasih. Saya percaya menulis buku, menulis di jurnal itu penting, tetapi menurut saya itu tidak terlalu menarik. Saya kira harus ditambah dengan pendekatan yang lain sehingga saya bisa berbicara dengan Anda semua, bisa ketemu anak-anak dari kampung sebelah yang datang ke sini kemarin, dengan remaja-remaja yang suka selfie-selfie, yang saya kira para sejarawan di kampus tidak mau berbicara dengan mereka. Saya kira acara semacam ini penting. Nah, yang mau saya sampaikan sedikit dalam diskusi kita kali ini, kurang lebih versi agak panjangnya, teman-teman sudah bisa membaca di katalog tentang seni rupa dan desain pada masa pendudukan Jepang. Saya di sini akan menambahkan beberapa ilustrasi dan informasi yang untuk berbagai macam alasan, tidak bisa semuanya ditampilkan ke dalam pameran maupun ke dalam pertunjukan teater dan performance dalam acara ini. Nah, ini gambar pertama yang saya tunjukkan di sini. Tidak banyak yang tahu bahwa pada akhir 1945, pada bulan Agustus 1945 ketika Jepang menyerah, wilayah kekuasaan mereka itu mencakup sebesar ini. Jadi, satu wilayah yang sangat besar. Nah, wilayah ini, saya mau tunjukkan sedikit. Sorry. Wilayah ini dibagi dalam beberapa kelompok. Ini kelihatan, warnanya sayang sekali tidak kelihatan. Tapi, omong-omong ada merah, terus kalau di layar ini sedikit abu-abu dan ada biru yang menunjukkan beragam departemen di dalam milikar Jepang yang itu nantinya mempengaruhi juga kebijakan seni dan propaganda dan juga sebenarnya kebijakan sosial politik pada masa pendudukan Jepang. Jadi, yang akan saya bicarakan hijau tidak kelihatan. Nah, misalnya Sumatera dan Malaya itu berada di bawah Angkatan Darat Divisi ke-25, lalu Jawa yang tengah di hijau itu Angkatan Darat Divisi ke-16, dan yang lainnya yang warna biru, jadi sebelah Indonesia Tengah dan Indonesia Ketimur, itu Angkatan Lalu. Dan yang menarik, ketiga angkatan atau ketiga departemen di dalam militer Jepang ini punya cara yang berbeda-beda dalam melakukan propaganda. Bahkan kadang-kadang satu sama lain saling tersaing. Jadi, apa yang terjadi di Jawa belum tentu terjadi di Sumatera, apa yang terjadi di Sumatera belum tentu terjadi di Maluku, misalnya. Kalau kita membandingkan lagi dengan di luar Indonesia, itu juga satu kenyataan yang berbeda lagi. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, kurang lebih sumber-sumber yang kita bisa percaya, menyatakan orang-orang Indonesia menyambut dengan sukarya. Jadi, ada banyak foto, ada banyak gambar, ada banyak berita. Ketika Jepang datang, itu kita menyambut dengan gembira. Tentu saja orang-orang dari luar Indonesia tidak percaya bagaimana bisa kamu menyambut dengan gembira kedatangan sebuah bangsa yang fasis. Tentu saja itu pertanyaan yang besar. Tetapi untuk Indonesia, kita meletakkan dalam konteks historis yang sangat spesifik, kita punya, orang-orang Indonesia punya alasan untuk merayakan kedatangan Jepang karena mereka setengahnya percaya pada impian bahwa Jepang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari orang-orang Barat. Ada gagasan semacam itu. Dan tentu saja ini didorong oleh keputusan politis, tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno, Hatta, dan lain-lain yang memutuskan, oke ini jalan yang paling masuk akal, kita bekerja dengan Jepang bersama-sama untuk mencapai satu kemerdekaan nantinya. Kurang lebih seperti itu. Nah dengan gagasan semacam itu sebenarnya kemudian unsur-unsur di dalam masyarakat, unsur-unsur yang lain di dalam masyarakat, rohaniawan, ilmuwan, cendikiawan, dan para seniman kemudian juga mengikuti arus ini. Jadi itu yang menjelaskan kenapa, nanti saya akan tunjukkan, kenapa orang seperti Afandi, Sucoyono, Basuki Abdullah, Sanusi Pane, Armin Pane, dan lain-lain itu bekerja begitu keras untuk Departemen Propaganda Jepang. Kalau Soekarno saja bekerja keras untuk mereka, kenapa tidak dengan para seniman. Jadi ini yang terjadi. Tetapi hal semacam ini tentu saja tidak terjadi di tempat lain. Jadi di Indonesia seniman-seniman bekerja sama dengan pemerintahan Jepang yang baru datang, tetapi di Singapura misalnya tidak terjadi, di Filipina tidak terjadi, di Myanmar tidak terjadi, di tempat-tempat jajahan yang lain tidak terjadi, hanya terjadi di Indonesia. Nah karena itu Indonesia itu adalah suatu medan yang unik sebenarnya untuk mengkaji hubungan antara seni dan politik pada periode perang. Karena eksperimen sosial itu sungguh-sungguh terjadi. Nah apa yang dibikin Jepang? Jepang adalah salah satu bangsa pertama di dunia, saya kira bukan hanya di Asia, yang secara sadar memahami kekuatan kesenian, kekuatan kesenian untuk menyampaikan gagasan-gagasan politik. Nah ini contoh daftar, satu daftar yang saya buat tentang kolektif-kolektif seni. Mudah-mudahan terbaca ya dari belakang ya, beberapa kolektif tidak terbaca. Jadi ada beberapa kolektif seni yang bekerja dengan dua cara. Pertama memang diciptakan oleh rezim militer untuk menggunakan seni sebagai alat propaganda. Tetapi di Jepang pada tahun 30-an itu juga adalah satu hal yang lazim masyarakat sendiri membuat biro-biro propaganda. Jadi Anda bisa membayangkan kalau dalam konteks sekarang biro iklan. Zaman dulu di Jepang biro propaganda. Dan itu bukan hal yang tabung, itu hal yang membanggakan. Saya bekerja untuk biro propaganda swasta, saya menulis proposal kepada militer, saya bisa membuat majalah yang bagus di Jawa, supaya untuk mempromosikan kepentingan militer. Nah itu satu kebanggaan. Jadi ini juga cara melihat propaganda dengan perspektif yang berbeda. Propaganda yang kita kenal sekarang biasanya muncul dari perspektif Eropa atau Amerika. Jadi yang setara teori kan propaganda itu membuat kebohongan untuk publik. Itu propaganda. Menurut teori Eropa dan Amerika, dan itu yang kita pelajari di ilmu komunikasi, ilmu politik, dan seterusnya. Tetapi menurut teori filsafat propaganda Jepang, propaganda tidak seperti itu. Propaganda itu justru tidak boleh berbohong. Propaganda itu harus berbicara kejujuran. Harus jujur propaganda. Jadi dengan perspektif yang sangat berbeda, propaganda itu jujur. Nah, triknya bagaimana? Kejujuran itu difilter. Jadi kejujuran mana yang mau kita sampaikan. Tapi prinsipnya tidak boleh berbohong. Nah, dengan prinsip dasar filosofis yang semacam ini, itu menjelaskan kenapa banyak sekali seniman intelektual di Jepang, dan nanti saya akan cerita bagaimana dia sampai ke Indonesia, itu mau dengan sukarela terlibat pada proyek-proyek perang. Karena untuk mereka, ya menyampaikan kejujuran itu berbuat baik untuk bangsa dan negara. Jadi ada dorongan besar untuk mereka. Tetapi saya juga tidak mau menutupi satu fakta bahwa yang dipaksa pun banyak. Jadi di Jepang misalnya, terutama di pulau Kyushu yang bagian selatan, banyak juga kolektif-kolektif seni yang dipubarkan. Dipubarkan oleh pemerintahan Jepang pada tahun akhir 30-an dan awal 40-an, karena dianggap tidak pro-militer. Mereka tidak mau terlibat pada proyek perang. Jadi dipubarkan, dituduh komunis, dan di penjara. Nah, ada sekelompok seniman yang kemudian daripada saya di penjara, ya sudah lah saya ikut. Jadi itu dipaksa ya, itu memakai alat kekerasan ancaman hukuman. Tetapi juga ada yang percaya betul, seperti tadi yang saya ceritakan, pada gagasan membuat suatu kebaikan demi bangsa dan negara. Percaya bahwa gagasan Asia Timur Raya, yang mencakup dari Jina di atas, sampai Selandia Baru, itu gagasannya. Kita lihat poster yang ada di pameran. Jadi gagasan Asia Raya itu sampai Selandia Baru. Nah, ada yang percaya betul dengan gagasan semacam itu, sehingga ada cukup banyak seniman sebenarnya yang datang ke negeri-negeri jajahan, bahkan dengan uang mereka sendiri. Ya, mereka tidak dapat proyek militer untuk melukis, untuk bikin drama, bikin teater, bikin film di negara jajahan. Tapi karena percaya betul, ya sudah saya pakai uang tabungan saya sendiri. Nah, ada cukup banyak. Jadi, yang saya mau katakan, keterlibatan seniman dalam proyek-proyek propaganda, itu tidak bisa dilihat secara hitam putih. Alasannya macam-macam, ya. Alasan lain yang saya mau sebutkan, pada akhir 30-an ada embargo ekonomi besar-besaran terhadap Jepang. Dan pada tahun 40-an itu memuncak setelah Jepang memutuskan untuk menandatangani fakta perjanjian tiga negara, Jepang, Italia, dan Nazi Jerman, sebagai satu kekuatan segitiga. Maka, embargo ekonomi itu memuncak, termasuk itu mempengaruhi ekonomi material dan barang-barang seni. Jadi, misalnya, beberapa pigment dengan warna tertentu, jenis tertentu, atau cat minyak dengan kategori tertentu, yang selama ini di ekspor, di impor, dari Eropa misalnya tidak bisa lagi di impor. Nah, seniman tidak bisa lagi dapat beli kanvas, beli cat minyak, beli macam-macam di pasaran. Satu-satunya cara, kalau Anda benar-benar ingin berkarya, berkabung dengan militer, karena militer mengontrol material seni yang tersisa. Nah, ini tokoh-tokohnya saya lewati. Nah, selama masa pendudukan Jepang di Asia Tenggara, tahun 1941 sampai tahun 1945, ini Jepang mengirimkan kurang lebih 300 seniman. 300 seniman ke negara-negara Asia Tenggara. Kalau di Jepang, yang disebut sebagai perang besar, itu mulai tahun 1931 sampai tahun 1945, jadi mulai dengan pendudukan Manjur ya, sebenarnya. Untuk orang Jepang itu disebut perang besar, jumlah seniman ini lebih dari 4.000 yang dilibatkan dalam proyek perang. Dengan berbagai macam alasan tadi ya. dan ini seniman-seniman bukan seniman-seniman yang muda masih bereksperimen, tidak. Mereka seniman-seniman yang sangat mapan. Nah, ini beberapa contoh seniman-seniman paling mapan di Jepang yang waktu itu dikirim ke Asia Tenggara. Semuanya pernah ke Indonesia. Jadi yang paling kiri, Koiso Piyohai, nanti saya akan tunjukkan kabarnya. Dia menggambar, dia menggambar perjanjian Kalijadi, membuat lukisan perjanjian Kalijadi ketika Belanda menyerah kepada Jepang. lantas ada Saburo Miyamoto. Saburo Miyamoto menggambar pemboman pemboman Jepang dan mendaratnya pasukan parasut Jepang di Manado dan di Palembang. Saburo Miyamoto pernah tinggal di Manado dan bikin pameran di Manado. Suguhari Fujita yang paling terkenal dan dia adalah seniman yang sudah sangat berhasil. Dia bagian dari School of Paris. Aliran Paris tahun 20-an. Dia seniman terkaya di Paris melampaui Picasso dan lain-lain. Dia seniman terkaya pada tahun 20-an di Paris. Jadi dia sangat mapan. Dan kemudian dia digirim ketika perang terjadi dia kembali ke Jepang, digirim ke Cina, kemudian ke Singapura dan kemudian untuk beberapa waktu di Bukit Tinggi. Dan seterusnya. Nah ini contoh seniman-seniman yang sudah sangat mapan. Saya mau melewati. Ini contoh lukisan kelihatan mudah-mudahan. Ini contoh lukisan Saburo Miyamoto. Salah satu lukisan perang yang terpenting. Jadi ini lukisan judulnya, Anda bisa baca sendiri, tapi ini lukisan tentang menyerahnya Inggris kepada Singapura. kepada Jepang di Singapura. Nah lukisan ini menandai satu aliran yang penting di dalam seni lukis perang. Karena Saburo Miyamoto adalah seniman pertama yang menggambar perang tanpa ada perang. Jadi dia membuat seri yang isinya rapat melulu. Jadi menggambarkan perang tapi isinya rapat. Jadi dia membuat seri dan Saburo Miyamoto kemudian diikuti oleh seniman-seniman Jepang yang lain. Jadi kita tidak melihat lukisan perang yang berdarah-darah tapi rapat isinya. Rapat. Nanti kita juga lihat Koiso Ryuhai menggambar rapat menyerahnya Belanda ya di Kalijati. Dijadikan poskap. Saya lewati dulu. Nah ini orangnya ini Saburo Miyamoto waktu muda. saya lewati dulu. Nah ini juga seri yang dibuat Saburo Miyamoto di Manado. Sebenarnya ada beberapa seri lukisan ini. Mudah-mudahan yang belakang sedikit kelihatan. Saburo Miyamoto membuat pameran tunggal di Manado tahun 43. Dan ini tentu saja tidak pernah dibicarakan di sejarah seni Indonesia. entah karena apa. Tapi dia membuat pameran tunggal di Manado yang isinya serinya itu ada dua. Rapat dan Parasut. Jadi Saburo Miyamoto itu memperkenalkan dua aliran khusus. Sebenarnya dia menggambar rapat majalah Mipon. Jadi kelompok Mipon Kukus sebagai kolektif mereka ingin membuat Mipon majalah Mipon di Indonesia untuk pembaca Indonesia dan Jepang. karena majalah ini dalam buah bahasa. Dan kita ini kemarin juga ditunjukkan karena saya tertarik dengan ini. Jadi membuat info gratis semacam ini. Nah ini desain-desainnya Takashi Kono yang bisa Anda lihat di pameran. Nah apa yang dilakukan Jepang di Indonesia mendirikan dua organisasi seni tapi sebenarnya bukan hanya dua organisasi seni. Dua organisasi seni di Jawa yang paling penting Putra dan KMU Bengkasi Berso. Putra dibubarkan dalam waktu yang sangat singkat karena terlalu politis tidak bisa dikontrol kemudian diganti menjadi Jawa Hokokai atau asosiasi kebagian Jawa tapi KMU Bengkasi Berso kemudian dibuat sebagai satu organisasi yang khusus didesain untuk kesennya. Nah anggota-anggutanya saya sebutkan tadi orang Indonesia dan orang Jepang secara bersamaan. Apa yang mereka lakukan? Misalnya di dalam dunia seni rupa kita tahu sebelum pendudukan Jepang kita hanya mengenal Persagi bukan? Dan kita hanya mengenal beberapa gelintir nama seniman Raden Saleh Basuki Abdullah siapa lagi Wakidi mungkin Afandi dan lain-lain mungkin lima atau enam pelukis Indonesia dan hanya ada satu perkumpulan Nah pada masa Jepang karena pada masa Belanda kesenian khususnya seni rupa itu kan elit ya Anda tidak boleh lukis dengan cat minyak karena yang mahal Anda tidak boleh masuk galeri sembarangan karena Anda beri bumi dan seterusnya Nah pada masa Jepang ini semua dibalik Jepang menyediakan studio secara gratis kursus menggambar secara gratis cat minyak secara gratis dan bahkan model secara gratis dan itu diumumkan di koran-koran untuk siapa saja yang mau belajar melukis belajar menggambar silahkan ikut gratis nah guru-gurunya siapa seniman-seniman Jepang tadi plus seniman-seniman persagi ya seniman-seniman anggota persagi yang seniman-seniman mapan nah tentu saja jumlah seniman kalau kita menyebutnya atau jumlah orang yang kemudian punya akses terhadap material seni dan ide-ide estetika itu tiba-tiba meledak dari yang cuman lima atau enam orang sembilan orang kurang dari sepuluh orang tiba-tiba menjadi ratusan karena tiba-tiba ada kesempatan ya jadi gagasan mengakses atau menggunakan kesenian dan mempraktikan kesenian dalam berbagai macam bidang saya kira tidak di seni pertunjukan di seni rupa khususnya itu sungguh-sungguh dibukakan pintunya oleh Jepang dan yang menarik yang dipromosikan Jepang apa bukan seni rupa Jepang tetapi seni rupa barat ya cat minyak pakai kanvas dan yang dipromosikan bukan seni rupa Jepang yang halus itu yang kayak apa ya Anda tahulah ya lukisan tradisional Jepang yang disebut hongga itu gambar yang halus gambar bambu gambar gunung Fuji kemudian dengan kaligrafi Jepang itu tidak diperkenalkan sama sekali yang diperkenalkan justru gagasan seni rupa barat kenapa alasannya sama dengan Nippon Koko Jepang strateginya ingin menunjukkan kepada bangsa barat kita mampu menguasai teknik barat dan bahkan jauh lebih baik itu gagasan apa propaganda dengan estetika mereka itu bekerja dengan cara seperti itu nah ini kan cocok ketemu dengan seniman-seniman Indonesia mereka kemudian diperkenalkan dengan teknik-teknik baru di dalam dunia seni rupa sehingga pameran kemudian terjadi di mana-mana ada banyak sekali lomba ada banyak sekali pameran ratusan pameran dalam jangka waktu 3,5 tahun terjadi di banyak tempat nah dan kalau kita melihat karya-karya seniman Indonesia karya-karyanya tidak tidak mencerminkan karya tradisi tetapi memang ini lukisan-lukisan orang Indonesia seniman-seniman Indonesia pada saat itu yang saya kira tidak mencerminkan gagasan ketimuran dalam tanda kutip karena pendekatan estetikanya mereka sudah tidak sudah tidak mempertimbangkan lagi ini ketimuran jadi gagasan nasionalisme yang berkembang di dalam dunia seni pada waktu itu adalah mengakuisisi keterampilan barat kemudian menggunakannya untuk kepentingan bangsa jadi ide-ide estetika barat itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang yang harus dijauhi tetapi justru harus dikuasai diakuisisi kemudian digunakan untuk kepentingan bangsa nah saya setuju dengan diskusi kita kemarin sebenarnya yang terjadi adalah saling memanfaatkan Jepang memanfaatkan orang-orang Indonesia dan seniman-seniman Indonesia untuk kepentingan propaganda tetapi orang-orang Indonesia juga tidak koblo-koblo amat mereka memanfaatkan juga kesempatan ini gitu ya bahkan saya kira banyak sekali seniman yang saya kira tidak terlalu radikal setelah politis mereka tidak peduli peduli amat dengan kejadian-kejadian di dunia politik tetapi mereka sungguh-sungguh tertarik misalnya kepada eksperimen eksperimen estetika saya kira contoh yang paling penting kalau untuk saya adalah Barli seniman Bandung yang pada waktu itu usianya masih 16-17 tahun tahun 42 dan dengan segera memenangi banyak sekali penghargaan melukis dan menggambar Bali adalah seniman yang tertarik dengan detail jadi banyak seniman Indonesia yang menggambar dengan sekali lagi pendekatan atau keterampilan parah dan ini tentu saja didorong oleh Jepang jadi prinsipnya Jepang itu kamu mau mengerjakan apa saja silahkan asalkan tidak mengkritik Jepang jadi itu yang menjelaskan kenapa karya-karya rupa desain dan lukis misalnya tidak ada satu pun yang kritis tidak ada satu pun yang menyerang Romusa yang menyerang Jukun Yanfu atau antifasis tidak ada karyanya seperti ini Avandi atau yang ada di depan gambar ayam ngapain zaman Romusa gambar ayam kalau kita hanya memikirkannya melihat dengan cara apa Avandi gila mungkin tidak ketemu tapi sekarang kita jadi mengerti kenapa Avandi menggambar ayam Avandi punya pengalaman menarik juga karena untuk perayaan ulang tahun Angkatan Laut Jepang diundang untuk pameran bersama seniman-seniman Indonesia harus menyerahkan untuk menunjukkan patriotisme kebangsaan dan seterusnya tapi Avandi ngerahkan gambar pengemis jadi yang dikumpulkan oleh Avandi lukisan pengemis yang compang cantik tentu saja kemudian ditolak lukisan Avandi itu yang saya mau bilang sensor itu ada banyak pada masa Jepang jadi selain bulan madu estetika saya bilangnya selain bulan madu estetika sensor itu juga banyak kalau kita lihat karya seni Indonesia ini yang ayam itu yang ada di depan ini gambarnya Avandi yang di sensor itu ini Barli ini Basuki Abdullah kita sudah tidak tahu lukisan ini seperti apa dan ada di mana saya hanya dapat salinannya dari sebuah buku pada waktu itu adalah praktik yang lazim bagi para belukis setelah belukis mereka menghadiahkannya kepada pimpinan militer setempat tentu saja untuk cari muka dan untuk keselamatan diri tapi itu praktik yang lazim bahkan sekarang pun pada masa Soekarno itu lazim luar biasa sekarang pun masih lazim kalau ada pejabat datang dikasih tarya nah ini satu-satunya lukisan yang kritis karya liman form lukisan ini ada di Madelang di Jawa Tengah Madelang Jawa Tengah koleksinya Dr. Oi tapi saya 90% yakin lukisan ini palsu saya 90% yakin lukisan ini palsu karena beberapa alasan yang pertama saya tadi sudah menceritakan kalau karena lukisan ini menurut data akusisi yang ada di koleksinya OAD itu dibuat pada sekitar antara Januari sampai Juni 1945 saya kira hampir tidak mungkin seorang pelukis di Indonesia melukis dengan tema semacam ini pada saat itu ya itu satu kalau dia melukis dengan tema semacam ini dia mungkin melukisnya tidak tahu di dalam Goa atau di Singapura atau di mana di tempat lain jadi itu agak mencurigakan karena hampir tidak mungkin membuat lukisan semacam ini pada periode Jepang yang kedua bahkan saya sudah melihat puluhan lukisan-lukisan yang di restorasi lukisan ini itu warnanya terlalu tidak masuk akal jadi kecerahan warnanya itu tidak masuk akal karena pada waktu itu tadi saya bilang ada embargo seni dan sebenarnya material material cat minyak yang beredar di Indonesia itu warnanya sangat terbatas jadi coklat hijau biru kuning jadi itu yang menyebabkan kenapa lukisan-lukisan dari tahun 40-an itu cenderung hijau cenderung coklat jadi tidak bisa bikin warna cerah itu tidak bisa nah kalau ada lukisan dari periode itu warnanya cerah nah kita patut curiga triknya itu saja karena tidak mungkin membuat lukisan periode dengan warna semacam itu pada saat itu nah ini hanya beberapa contoh saya bisa cerita berjam-jam nanti kepanjangan tapi kurang lebih yang saya mau katakan bahwa Jepang orang-orang Jepang seniman-seniman Jepang dan seniman-seniman Indonesia menurut saya mempraktikan suatu hubungan bukan hanya hubungan sebagai kolega sebagai seniman tapi hubungan antar manusia yang melampaui kebijakan-kebijakan perang ini saya kira satu sisi kalau kita sebagai bangsa atau sebagai peneliti sebagai sejarawan saya kira patut mempertimbangkan apakah mungkin membicarakan periode pendudukan Jepang tanpa membicarakan perang tapi membicarakan aspek yang melampaui soal-soal perang itu pertanyaan untuk kita bersama karena yang ditunjukkan oleh seniman-seniman ini saya kira kadang-kadang tidak bisa hanya dilihat dari kepentingan militer latas yang kedua periode pendudukan Jepang yang singkat ini tadi saya meniput membuat ledakan yang luar biasa besar bukan hanya di dalam dunia seni rupa dan desain tapi juga pertunjukan film yang saya tahu sekarang ini dalam tiga setengah tahun itu Jepang memproduksi 64 film dalam tiga setengah tahun kategorinya macam-macam ada film berita ada film feature film ada yang kalau sekarang disebut dokumenter dan macam-macam 64 film suatu periode yang sangat produktif luar biasa produktif gitu ya di bidang musik ada banyak sekali kolaborasi antara seniman Jepang dan Indonesia dan di bidang-bidang yang lain lantas yang ketiga yang saya mau bilang Jepang periode pendudukan Jepang juga menunjukkan bahwa pusat-pusat kesenian itu bukan hanya Jogja Jakarta dan Bandung tetapi ada banyak pameran di Manado di Banda Aceh di di Dili misalnya di Dili di kota kecil di Jawa Timur seperti Jember di Balik di Balik Papang saya kira ini juga salah satu perspektif yang patut kita pertimbangkan karena terutama dalam melihat sejarah seni di Indonesia itu selalu terpusat di Jawa dan Bali tapi sebenarnya sejarah seni kita jauh lebih luas dan ini hal-hal yang dilupakan saya kira itu saja dulu terima kasih teman-teman sudah memenangkan nanti terima kasih kepada saudara Anteriksa dan atas paparan yang sangat lengkap mengenai salah satu bagian dari Perkembangan Seni Rupa Modern Indonesia dimana dia menyebutkan bagaimana sebetulnya para pelukis yang dikirim ke oleh balat tentara oleh militer Jepang untuk melakukan kerja-kerja operasi-operasi propaganda melalui seni rupa di apa dikerahkan tetapi ada satu hal mungkin tadi antara saya juga sudah menyebutkan bahwa salah satu poinnya adalah bahwa persebaran kegiatan Seni Rupa tidak hanya ada di Bandung, Jakarta dan Jogja tetapi juga di berbagai tempat tadi dia sudah menyentuhkan bahwa ada di mana ada salah satu ini kecuali itu ada bagian yang mungkin tidak disebutkan oleh Anteriksa dan itu mungkin bisa menjadi pertanyaan oleh publik bahwa propaganda yang juga paling dipandang cukup penting untuk pendudukan militer Jepang di Indonesia adalah tanggal 8 Desember yang dianggap sebagai tanggal penyerangan militer Jepang ke Jumananjung Malaya dan Global Harbor yaitu dimulainya perang Asia Pasifik dengan pimpinan militer Jepang dan bagian ini misalnya tanggal ini itu kerap sekali dirayakan bahkan tidak hanya oleh para seniman tetapi dirayakan oleh publik dalam berbagai bentuk misalnya selain misalnya kalau di seniman itu mereka mengadakan pameran lukisan tetapi publik mengadakan acaranya sendiri seperti perayaan kemenangan Dain Ipon untuk membebaskan Asia saya kira ini saja terus saya serahkan kepada publik untuk menanggapi langsung saja menanggapi paparan antariksa yang sangat lengkap dan kuat tadi kalau begitu nanti terbelah jadi gue ambil karena mungkin mereka masih rada ingat gitu dibanding misalnya di oke ada para hadirin disini yang ingin menanggapi tadi paparan atau penyebaran antariksa tentang operasi propaganda militer Jepang pada seni dan saya pikir ya satu kita langsung pakai satu saja dulu ya boleh ke depan atau ada mic lain Naomi Naomi ya 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 tiga aja cukup dulu ya bukan Bapak ini disana terus kemudian Naomi silahkan memperkenalkan nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua yang hadir disini terutama rekan-rekan kita dari WIDIA maupun senar-senar kita dari Siniman Indonesia yang kami hormati moderator yang telah memberi waktu kepada kami dan pakar dan pakarnya yang kita hormati nama saya Swarno Swarno SP pernah mengalami menjadi Siniman berlukis pada tahun 64 64 ya sampai 3 ke Jakarta tahun 78 kita tidak mencapai karar karena kita masuk militer begini pak saya ngamati 2 hari melalui pembukaan sampai tanggal 7 sampai Sabtu ini itu sangat bagus pembukaan mengenai perjuangan bangsa Indonesia dan Jepang yang dibaparkan oleh BUM antaragata tapi ada kelainan kita mempelajari yang lain kalau seingat saya sejarah Jepang sama Indonesia selama 3 tahun itu menghabiskan hasil BUM Indonesia secara habis-habisan terkenal dengan bekerja rumusa tapi sangat bangga kenapa bangsa Indonesia di bidang seni seni adalah alat aset negara alat perkembangan alat salah satu alat perjuangan bangsa Indonesia tapi kok bisa menjadi seniman ini loh yang kita kebanggakan tadi malam kita pelajari sampai satu malam penuh bener loh bohong kok bisa gitu loh banggal menang 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 itu menang 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 padi itu di bawah tanah mas gitu loh mas di bawah tanah pakaian baju ikan lelepun di dandang orang Jawa matang di dandang gitu loh mas padi di getong emas di getong ya kita jelek-jelek ini kan ya mantunya eh mantunya tutunya dongkol gitu loh jadi cukup dipandang lagi daerah sayangnya sejarah ini kok bisa seniman-seniman bisa bangsa Indonesia bisa menghasilkan seniman yang sangat popular sangat bagus tapi yang dikatakan oleh moderator di kota-kota Bisa pertanyaan saya apakah ada seniman yang sampai ke Jepang atau dibiayai orang Jepang untuk mengembangkan kare-kare kita lalu kembali apakah ada orang seniman Indonesia yang dikirim ke Indonesia ke Jepang dan dibiayai dan bagaimana caranya sedangkan Jepang juga bisa-bisa bangsa hasil bumi Indonesia bisa-bisa Bagaimana cara untuk mengetahui mengambil pengetahuan di bidang sini sekian terima kasih salam surat terima kasih silahkan aja di tanggapi antariksa ini Bapak siapa namanya tadi ya Pak Suwarno ini gambar yang saya tunjukkan di sini captionnya mungkin di belakang atau di tidak terlalu kelihatan karena teknis utusan Jawa tak kalah melihat-lihat perusahaan Asahi Simbun Shah di Tokyo jadi kalau pertanyaan Bapak apakah ada seniman-seniman Indonesia yang dikirim ke Jepang ada ini contoh buktinya meskipun bukan pelukis mereka desainer dan juga operator mesin cetak ini mereka mengunjungi melihat mesin-mesin cetak yang baru dan melihat bagaimana desain dan cetak itu bekerja tapi juga ada satu kasus cuman saya lupa namanya karena hanya ada satu berita kecil sebenarnya ada satu seniman dari Medan yang mendapat biasiswa untuk belajar ke Jepang jadi kalau pertanyaannya apakah ada yang berkesempatan pergi ke Jepang dan mendapat kesempatan untuk belajar ada kalau di bidang luar seni cukup banyak cukup banyak bahkan sebelum pendudukan Jepang itu sudah cukup banyak orang-orang Indonesia yang pergi belajar ke Jepang lantas bagaimana pertanyaan kedua bagaimana kok bisa belajar tentang seni tentu saja tadi saya bilang khususnya seni modern itu adalah suatu gagasan yang asing kurang lebih bagi kebanyakan bangsa Indonesia sampai kedatangan Jepang karena saya menyebutnya seni modern khususnya dalam bidang seni rupa itu relatif adalah seni yang sifatnya elit jadi orang pribumi tidak dengan serta-merta bisa melihat misalnya ada pameran besar seni rupa internasional di Jakarta tahun 30-an yang memamerkan Rembrandt Fujita di Jakarta tapi tentu saja pribumi tidak bisa lihat yang lihat Sujoyono lihat hanya beberapa orang yang bisa lihat tetapi pada periode pendudukan Jepang kesempatan itu diberikan nah ini saya kira yang mendorong saya kira orang-orang Indonesia untuk oh ternyata bisa juga ya kita mengabdi atau bekerja tidak dengan cara mencangkul atau menjadi juru ketik kalau jaman Belanda kan terkenal atau menjadi pekaya negeri tetapi dengan menggambar dengan menjadi seniman itu juga adalah bekerja nah itu saya kira jawabannya Pak Suwani yang menarik buat aku mungkin waktu antariksa ngomong tentang itu ya yang pertama tentang ada seniman Jepang yang dia bikin apa lokalisasi yang kemudian ada kaitannya dengan bagaimana kemudian itu mungkin mempengaruhi praktek berubah di Lekra kemudian bisa gak itu dielobrasi lagi kalaupun kalaupun anda bisa setelah itu gak riset gimana Lekra tapi ya orang mau riset jadi nambung gitu kayaknya mungkin bisa dijelaskan supaya itu gak kayak spekulasinya aja gitu terus satu lagi aku agak apa ya agak merasa ini kalau ini penilaian performativitasmu ya gitu juga apa gimana kamu menjelaskannya aku agak merasa kita seperti diajak untuk merayakan kolaborasi yang kolaborasi seni dan itu jadi mengingatkan persis karena ini topiknya Jepang dan bagaimana militer militer Jepang menggunakan kolaborasi untuk agendat pejajahannya itu jadi menarik karena kita jadi diingatkan bahwa kolaborasi itu memang istilah itu sendiri munculnya dari militer gitu tapi kita seneng banget kalau-lalu kolaborasi nih ngelurup ini sama ini gitu kan seliman gitu loh harus kolaborasi nah jadi apa ya misalnya nama-nama yang ada misalnya di ruang yang ada apa tadi kita bisa lihat nama-nama orang-orang yang tercatat gitu di dalam putera gitu dan kemudian sebelumnya ada persagi gitu mereka gitu dan diendorse gitu kan oleh Soekarno gitu jadi aku merasa seperti menuntut orang-orang itu udah gak adil udah mati semua tapi kayak Soekarno itu ngapain aja gitu dengan segala prediket yang dia dapatkan gitu misalnya dan kalau hubungannya dengan bagaimana kita apa kamu tadi sebut saling menguntungkan itu gitu sejauh mana gitu kalau disitu kan kemudian jadi ada konsekuensi ketika Seniman ya adalah satu alternatif cara hidup lain selain mencampur gitu dia menjadi naik kelas gitu di saat yang sama ya gitu meskipun mungkin secara finansial gak terlalu beda gitu tapi dia naik kelas karena dia memproduksi pengetahuan gitu jadi aku pengen tahu lebih jauh politik pengetahuan yang benar-benar langsung karena tadi sebenarnya antarik saya udah sempat nyinggung gitu soal bahwa sebetulnya mungkin gak cuma soal perang dong gitu sebetulnya mungkin ada juga ya aku jadi tertarik nilai-nilai apa dan kemudian apa ya komitmen etis si Seniman ini karena beberapa kan terus hidup tuh cukup lama gitu sampai 60-an gitu kayak 70-an misalnya gitu atau yang kebenar yang udah dihilang secara misterius kayak media sunarsa gitu gitu sih jadi tertarik soal itu terima kasih terima kasih sebentar saya boleh menambahkan untuk berganti tadi dia menanggapi tentang bagaimana sebetulnya bentuk kolaborasi antara Seniman dengan politik propaganda depan bisa gak sejauh pandan menurut kesimpulan penelitian kamu mereka disebut para kolaborator saya ketung saya jadi satu yang pertama soal yang saya sebut tadi saya perkenalkan istilah genba sugit bukan saya sih itu dari surutagoro itu memang masih sangat jauh dari satu kesimpulan yang memuaskan saya menyatakan ini mirip-mirip turba sebenarnya tapi saya tidak punya bukti yang memuaskan sejauh ini kalau itu kemudian pertarung masih menjadi turba tapi yang saya mau bilang ada transmisi pengetahuan yang dengan jelas kita bisa mengidentifikasi yaitu kesadaran bahwa seni itu bisa digunakan untuk menyampaikan kepentingan politik itu saya yakin itu dipelajari pada masa periode cepat persoalan politiknya apa itu kan soal lain tapi bahwa kesenian bisa dipakai alat bukan hanya untuk ekspresi emosi yang sifatnya individual tetapi untuk menyatakan kegelisahan masyarakat untuk menyampaikan kepentingan politik itu sungguh-sungguh dipelajari pada masa Jepang dan saya yakin karena persagi dibubarkannya dan persagi sebagai organisasi umurnya terlalu pendek untuk kemudian mapan untuk kemudian bisa mapan dan membangun sebuah metode meskipun Sujallono menulis banyak tentang nasionalisme dan macam-macam tetapi sebagai sebuah kolektif persagi saya kira keburu ditutup sebelum dia bahkan menginjak usia yang cukup matang sebagai kolektif nah kematangan kolektifisme di Indonesia saya kira itu dibentuk pada masa pendudukan Jepang karena seniman-seniman didorong untuk tidak berkarya sebagai individu tapi kamu harus berkarya dalam satu kolektif dalam kelompok saya cuma menyebut dua kelompok besar Putra dan Demin Bunkasidoso yang punya cabang di banyak tempat tapi misalnya di Mataram itu ada satu kolektif seni namanya kelompok seni awas mata-mata musuh misalnya di Mataram ya inisiatif pribadi gitu ya di balik papan ada kelompok seni yang lain di tempat-tempat lain ada kelompok seni yang lain jadi ada kesadaran bahwa estetika itu harus dipraktikan secara kolektif nah ini kemudian kalau kita mendengar rekamannya Sujoyono yang saya kutip ada di pameran itu sebenarnya membentuk seniman-seniman ketika pada masa revolusi yang kita sebut sebagai masa revolusi sampai tahun 49 itu kemudian menggambar di jalan-jalan itu gitu ya kemudian membentuk sanggar misalnya yang sifatnya politis ya bukan sanggar yang sifatnya tradisional tapi yang sifatnya politis sebagai suatu entitas politik itu saya kira mereka belajar dari cepat bagaimana seniman harus mengorganisir diri tentu saja kemudian itu menguncak pada lekra saya kira puncaknya nah kalau kita bisa menarik garis transmisi pengetahuan yang saya kira penting untuk sejarah seni di Indonesia adalah ini yang saya yakini lantas kolaborator kolaborator itu istilah menarik karena baru sekarang ini disebut kita istilah kolaborator itu kita terutama di luar seni kalau di dalam seni kolaborator itu kan keren kolaborasi itu keren tapi kalau di politik kolaborator itu negatif tapi pada masa lalu kolaborator itu tidak tidak negatif gitu ya kalau kamu bekerja untuk kepentingan politik tertentu ya tentu saja kamu harus menjadi kolaborator tidak mungkin menjadi kolaborator nah saya kira ini menarik yang jarang sekali dibicarakan di dalam sejarah seni Indonesia maupun sejarah Indonesia secara umum karena pendekatan sejarah kita itu kan nasionalistik itu yang menjelaskan kenapa periode Jepang itu yang dieksplorasi itu adalah kesedihan kekejaman gitu ya atau kalau kita mau mengambil keuntungan ya apa Jepang itu membantu kita menyiapkan kemerdekaan positifnya cuma itu yang lain-lain itu jelek bahkan apa sejarah yang umum sebagai ingatan kolektif yang beredar di masyarakat Jepang itu kan lebih kejam dari segala jenis penjajah sebelumnya karena pendekatan kita nasionalistik itu juga yang menyebabkan Soekarno misalnya ketika bekerja sama dengan Jepang itu tidak dilihat sebagai misalnya kolaborasi yang negatif dan karena itu tidak dibicarakan kemudian di dalam secara nasional Indonesia nama-nama yang ada di depan dalam instalasi di depan tidak disebut di dalam sejarah seni di Indonesia karena berkolaborasi dengan Jepang ya dianggap baik-baik saja tapi saya bertemu dengan misalnya beberapa peneliti dari luar kok bisa ya kaum nasionalis berkolaborasi dengan fasis itu tidak masuk akal tapi dalam konteks yang partikular yang sangat spesifik di Indonesia itu menjadi masuk akal nah yang menarik lagi kalau kita melihat memoir atau sejarah yang resmi di Indonesia kolaborasi sekali lagi dianggap sebagai negatif tapi kalau kita melihat biografi memoir seniman-seniman periode Jepang itu dikenang sebagai periode yang membanggakan kalau kita dengar Sujoyono itu membanggakan kita susah tapi ya kita tidak mati itu dia bilang ya kita tidak mati kita masih sempat belajar ini itu seniman-seniman cenderung mengenang periode Jepang dengan satu kebanggaan mereka mengakui sisi pengetahuan tertentu tapi kalau kita melihat sejarah yang ofisial yang resmi kan negatif banget nah tentu saja penelitian semacam ini tidak mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan bahwa penjajahan itu tidak negatif itu tidak ada urusannya sama sekali saya hanya ingin melihat ada aspek lain pertanyaan saya sebenarnya sangat sederhana di tengah perang di tengah segala kejaman yang terjadi pada waktu itu seniman ngapain sih seniman itu pada ngapain nah itu kemudian yang kita bersama-sama saya kira ingin coba tunjukkan ada hal lain di luar perang yang tengah juga terjadi mudah-mudahan antariksel bersama kali kita ketemu kenalan barusan tapi pertanyaan yang yang tadi kita ngomongin akan saya munculkan karena Anda membicarakan tentang seni Jepang dan saya baru terbuka ini bahwa ini adalah misi militer Jepang untuk membuat satu propaganda ini yang sesuatu yang menarik bagaimana kita melihat bagaimana Jepang menggunakan strategi itu dengan dengan pikiran yang panjang tidak tidak bukan sesuatu yang gampang-gampangan karena dipikirkan benar-benar gitu terus aku pikir juga waktu kau cerita tentang Jepang yang aku bayangin Indonesia 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 pada saat kau ngomong ini aku terbayang Sri Hadi karena Sri Hadi terkenal dengan melukis kapal jatuh di Mubuo atau Mubuo itu kan menarik tentang propaganda juga saya pertama kali datang sini saya dibilang sama teman dari teater dia bilang ada pertemuan yang bagus tentang propaganda Jepang yang ngomong seorang Romo dari SJ aku bilang eh ngomong-ngomong ini bukan ini tersembuh ini dari Jesuit untuk ngomong tentang propaganda karena propaganda itu istilah katolik itu muncul propaganda dalam artian bertumbuh itu dipakai untuk menguatkan orang-orang untuk melihat satu tujuan ini ternyata ternyata pada ininya perkembangan kata propaganda sendiri kan berubah dia sudah tidak sebagai alat agama tapi sudah ini itu abad 17 16 ini paus yang siapa aku lupa itu menarik karena propaganda berubah untuk politik dan politik dan iklan-iklan gitu yang anda bilang bohong-bohong terus ini menarik karena ternyata sebuah kata tidak 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 mulus-mulus saja meluncur tapi ide bagusnya tetap pada abad 16 itu nah kembali lagi dalam penampilan ini yang aku ini dan aku merasa tertantang waktu kau bilang apa aku mengeritik sebuah pameran yang di ini oleh teman-teman yang kekinian yang sekarang ya mereka menampilkan sebuah apa namanya fermentasi dari arsip-arsip orang yang digunting-gunting ini aku langsung bilang aduh ini ini terlalu terlalu ini dan metaforahnya gak kena kebetulan orang itu yang jaga itu pakai masker perempuan saya tanya ini bagaimana dia ceritakan tentang fermentasi itu terus ngomong-ngomong kamu ini seniman juga bukan dari DKIJ juga bukan rupanya disewa untuk diberi kesan bahwa ada fermentasi yang agak-agak kelep-klepan jadi saya ribut sama orang-orang yang di pinggir itu ini karya apa ini karya karya ini dia sebut nama satu karya itu dimunculin seperti dongeng-dongeng yang aku cerita ke ini kan anda bahwa itu seperti kalau orang mau lulus ujian kau bakar buku pelajaranmu minum airnya oke itu karya yang ini dan karya yang yang pakai gelap-gelap itu itu juga enggak ini dan antariksa begitu semangat bilang bahwa itu memeriksa asif emang musis begitu sulitnya kesenian bukan bukan riset soal rasa kesenian itu bagaimana pada saat ini pada saat kau ngomong tentang riset-riset alah ini pasca sarjana IKA aja ini anak-anaknya cukup ya doa ya jadi doa doa mendingan maaf doa mendingan suju maaf jadi ini giliran antariksa untuk menjawab tapi juga ada bagian dimana DKJ lewat Abizal akan jawab Komite Ciarcer DKJ yaitu bagian karyanya Hario saya kira saya pikir kamu sebaiknya menjawab bagian ke kritik dia aja saya kira sangat sederhana besok kita ada artist talk karena pertanyaan Pak Dodo saya kira berkaitan dengan proses kreatif dan bagaimana dia sebagai pemirsa penonton menanggapi ini tapi itu bukan topik pembicaraan kita kali ini topik pembicaraan kita kali ini adalah tentang seni pada masa pendudukan Jepang itu adalah seni pada pendudukan Jepang dan diapresiasi atau diproduksi untuk konteks seni kontemporer itu besok tidak sore ini jadi mengapain kita menjawab pertanyaan itu besok aja terima kasih besok aja para pemirsa para saudara-saudara sekalian untuk tanggapan terhadap paparan antariksa saya kipukan disini sekarang kita beralih ke Tandi Utari yang akan menjelaskan perkembangan seni teater atau seni sandiwara di masa yang sama itu masa pendudukan beberapa lembaga kayak pernah diundang Metro TV juga untuk menjelaskan tentang sandiwara masa Jepang kemudian terlibat proyek disini oke saya akan memulai diskusi ini dengan sekolah tunil ini sebuah lembaga yang didirikan Jepang awal pendudukan jadi sebelum mereka mendirikan Keminbun Kasidoso mereka mendirikan sekolah tunil untuk apa ya mendidik mendidik seniman-seniman sandiwara untuk kemudian bisa terlibat di dunia seni pertunjukan mereka mendidik kayak staffnya terus menjadi sutradara kemudian menjadi aktrisnya kayak gitu sekolah ini didirikan Juni tahun 42 jadi aku sih menduga kantornya ada di sekitar Gondang Dia itu aku menemukan di jalan di sejumlah arsip ada di jalan Sunda ini fotonya gak kelihatan soalnya ini dapet arsipnya dari Asia Raya dan kebetulan korannya sudah hancur gitu di Perkusnas tapi di orang-orang ini ada namanya R. Arif yang dia dulu itu di jaman Belanda itu sebagai sutradara film kemudian setelah sekolah Tunil bubar dia masuk ke perkumpulan sandiwara yang banyak tunggu kalau gak salah dia masuk bersapi kemudian yang bawah ini penonton dari pertunjukan sekolah Tunil jadi kalau dibilang gak ada diskriminasi di jaman Jepang ternyata penonton yang paling depan ini pejabat-pejabat Jepang jadi sama aja kalau di apa ya di gedung pertunjukan ya ada batasnya antara yang pribumi dan orang Jepang sekolah sekolah ini aja berjalan tujuh bulan dan aku nemuin arsip di Asia Raya jadi ada kata-kata begini penutupan sekolah ini dimaksudkan untuk mewujudkan sesuatu yang lebih besar dari program sebelumnya aku menduga penutupan sekolah ini berhubungan dengan dibukanya Kemin Bukasi Doso yang tadi sudah Mas Anter saya jelaskan ada lima bagian di dalamnya termasuk Sandiwara Sandiwara itu dipimpin oleh Yasuda Yasuda ini seniman asal Jepang yang dikirim ke Indonesia sedangkan dia didampingi sama ketua ketua Sandiwara asal Indonesia namanya Winarum ini foto yang di tengah ini lagi apalagi sumpah jabatan Sandiwara sebagai ketua Kemin Bukasi Doso Wagil Indonesia aku ingin menjelaskan beberapa profil grup Sandiwara yang berdiri di Masjepang jadi ada beberapa grup yang besar dan terkenal di Jawa fokus aku ke penelitian Sandiwara di Jawa waktu skripsi ini Bintang Sudabaya perkumpulan ini dirikan oleh Fred Young dia pengusaha bioskop terkaya waktu zaman Belanda kemudian merekrut beberapa artis film dan Sandiwara yang sudah terkenal zaman Belanda kayak Vivium terus ada beberapa nama lagi yang kayak Poniman gitu Poniman itu Pelawang dulu foto yang dibawah ini pertunjukan di Lakunci sekarang Lokasari Lokasari Mangga Besar dulu itu pusat kesenian jadi kalau ada pertunjukan Sandiwara atau musik prison park jaman kolonial pemutaran film biasanya disana sekarang sudah berubah fungsi jadi tempat gitu lah ini cahaya timur juga rombongan yang besar dan terkenal jaman Jepang rombongan ini dipimpin oleh Ajara Semara dulu itu Sutradara dan Kamajaya selain itu ada juga penulis Matumona yang masuk disini tapi tahun 43 dia keluar gara-gara perannya terlalu dikecilkan sama Ajara Semara dan Kamajaya kemudian dia masuk ke Dewi Mada ayah anda Tandari Kamatumona Dewi Mada itu bentukan ferikok jadi ferikok itu juga di aktor Dardanella ini Miss Cici aku belum bisa pastikan kalau foto yang atas ini Miss Cici bunyik ranta atau hanya anggotanya tapi beberapa anggotanya emang berpakaian seperti ini ini lagi pertunjukan dari Serimpi foto yang dibawa kalau kelihatan juga bentuk pakaiannya seperti itu kemungkinan diambil di masa Jepang bukan di masa Belanda karena terdapat di majalah Jawa Baru yang atas itu mereka ini dimajukan sebagai contoh rombongan sandiwara daerah yang mau menumbuhkan jiwa timuran untuk masyarakat jadi beberapa lakonnya berbahasa Sunda dan kebanyakan cerita-cerita klasik kerajaan yang terakhir sandiwara penggemar maya ini dirikan oleh Usmar Ismail dan Abu Hanifah kemudian H.B. Asin dan Rosian Anwar ini termasuk menurutku ini rombongan yang cukup revolusion ada waktu jaman Jepang karena beberapa naskahnya dia justru mengkritik kebijakan Jepang kayak kawasan di atas Asia kayak gitu tapi dengan simbolik-simbolik yang gak bakal ketahuan pemerintah kemana rombongan sandiwara kalau pertunjukan jaman Jepang mereka keliling dari satu desa ke desa lain selain itu mereka juga menghibur rombongan ini sebelah kiri ini foto rombongan di Bayah Banten gak setiap hari mereka dapat pertunjukan seperti ini cuma kalau Kemin Bulkasidosa membawa rombongan seperti pemusik pemain sandiwara kayak perayaan Kaisar atau kemenangan Perang Asia Timur Raya dan lain-lain mereka diundang untuk menghibur rombongan selain sandiwara panggung juga ada sandiwara radio sandiwara radio ini anehnya bukan bukan dipegang oleh bagian bagian sandiwara di keming dun kasih dosa cuma dia dipegang bagian susah sastraan dan programnya namanya pancaran sastra ini gambar ini tiang tiang pemancar radio di pasar baru salah satu tiang pemancar yang didirikan Jepang jadi waktu itu mereka mendirikan sekitar empat puluhan empat puluhan tiang pemancar untuk mempropagandakan kebijakan pemerintah atau menyiarkan sandiwara radio kayak gitu cuma menurut Aiko ini sandiwara radio ini kurang efektif karena tidak semua masyarakat memiliki radio jadi orang-orang tertentu saja selain sandiwara radio juga mereka menumbuhkan minat menulis drama melalui sayembara menulis drama dan skenario film ini biasanya iklannya termuat di Asia Raya dan Asia Raya biasanya bekerjasama sama Kemin Bunkasidoso tentu saja pemenangnya mendapatkan uang dan hasil karanya biasanya diterbitkan di majalah kebudayaan timur atau Jawa Baru ini organisasi selain Kemin Bunkasidoso yang berdiri di jaman Jepang yang khusus mengurus sandiwara namanya Perserikatan Usaha Sandiwara Jawa bukan pedagang sandiwara Jawa seperti yang ada ditulis di dan di bawah ini Hinatsu Etaro dia orang Korea kemudian dia belajar film di Tokyo lalu diajarkan propaganda kemudian dikirim ke Indonesia tahun 44 dan diberi tanggung jawab untuk memimpin perserikatan usaha sandiwara Jawa melalui organisasi ini seluruh rombongan sandiwara dihimpun di sana tapi aku belum pernah belum mendapatkan informasi berapa banyak yang terhimpun cuma beberapa nama rombongan cukup terkenal kayak cahaya timur warna sari bintang Surabaya dan lain-lain mereka kemudian diajak berkeliling untuk menyuarakan pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya propaganda contoh pertunjukan POSD ini berjudul yang atas ini Bunga Rampai Jawa Baru itu terdapat di buku Tarangan Hindatsu Etaro sendiri berjudul Pacar Masa kemudian yang bawah ini Soekarno dan Pak Rawati sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pertunjukan dimulai jadi Soekarno memang digunakan untuk apa ya corong-corong berpropaganda politik gitu waktu selain di Sandiwara dia juga gambar hidup kalau sekarang tuh layar tancap yang keliling gitu dia juga kadang muncul untuk memberikan pidato ini contoh buku naskah drama yang terbit di jaman Jepang yang atas itu Pajar Masa itu yang karangan tadi yang atas itu yang bawah ini panggung biat gembira yang bawah ini naskahnya cukup unik karena menyertakan Sandiwara humor atau bahasanya waktu itu Sandiwara lucon ceritanya cukup singkat satu babak gitu terus karakternya kadang hanya tiga jadi pemerannya kadang satu itu orang bodoh penduduk desa biasanya yang kedua panutan masyarakat orang teribumi yang ketiga pejabat Jepang jadi biasanya orang bodoh itu males-malesan terus disuruh sama orang teribumi yang pangkatnya agak tinggi dan dihormati untuk bekerja kemudian datang orang Jepang yang sedikit memaksa orang bodoh itu bekerja sesimpel itu aku punya dua buku asli yang bawah ini cuma covernya gak ada covernya juga menarik cover itu yang satu gambar Petruk edisi dua itu kalau gak salah gambar Semar cuma ini kayaknya udah di sobek sama penjualnya jadi gak ada oke ada naskah drama yang mengkritik terang-terangan waktu jaman Jepang cuma gak pernah diterbitkan contohnya ini ini naskah ini karya Amal Hamzah tahun 45 bulan jundi kalau gak salah teksnya kelihatan gak jadi naskah ini menyintir kemingbun kasih doso kalau aku bacakan saudara aman maaf ya kami tidak dapat kembali dengan segera karena di jalan tidak boleh ada orang yang lewat tram sepur kapal terbang orang semuanya disuruh berhenti ada apa taulah katanya ada Raja Dewa Matahari mau lewat semua orang mesti memperlihatkan bokongnya seorang ning ini ada-ada saja masakan betul begitu lo saudara tidak percaya kami mesti muter 180 derajat kan ada yang dulu suka sekarang bokong ini menyintir panik bersaudara di kemingbun kasih doso jadi armin dilambangkan sebagai aman pak aman dia dan kemingbun kasih doso dilambangkan sebagai rumah gila rumah sakit jiwa pak aman ini dilambangkan orang yang bukan tegas apa ya sedikit licik dan kejang terhadap karyawan beberapa karyawannya oke begitu saja terima kasih teman-teman terima kasih Pak Diwetari jika ada tanggapan boleh 5 atau 6 penanggal terhadap paparan Pak Diwetari tapi saya ingin menambahkan bahwa dalam propaganda untuk penulisan naskah drama militer Jepang salah satu pemenangnya itu dengan sangat eksplisit menyebut dalam dalam naskahnya yaitu Dainik bersaudara salah satu tokohnya dan Nadarlan Nadarlan jelas mengacu kepada Nederland Belanda dan Dainik Jaya itu jelas mengacu ke Dainipon yang dipandang sebagai negara adidaya di di naskahnya yang ditulis oleh Merayu Sukma sekiranya nama samaran mungkin Pandi bisa menjelaskan siapa nama sebenarnya dari pengarang pandu naskah drama pandu partivi sebagai pemenang pertama saya penulisan naskah drama Asia Raya 1943 para hadirin atau teman-teman disini bisa langsung menyatakan pendapat atau menanggapi paparan dari Fandi Utari tentang pertunjukan dan sandiwara di masa pendudukan militer Jepang silahkan ayo ayo ada yang mau menanggapi oke satu dua ada lagi satu lagi kamu boleh tapi tunggu dulu oke silahkan Naomi sekali lagi kamu aja dulu ya makasih boleh nanya lagi nanya aja sebelumnya saya terima kasih buat Fandi dan selamat karena skripsinya yang udah becek jadi terdekan jadi apa trigger yang penting gitu mungkin juga menarik kalau disini ada teman-teman mahasiswa yang satu atau juga yang apa tertarik pada mungkin penting untuk tertarik padahal yang tidak menarik buat orang lain gitu karena setidaknya itu jadi jadi membuka pengetahuan gitu dan gak perlu bagus juga skripsinya kan gitu yang penting jadi apa ya dia menarik membuat apa yang yang tersembunyi jadi terbuka gitu penting itu menurut saya buat politik pengetahuan karena ada beberapa topik yang memang dengan sengaja dihapuskan gitu agak nyambung sama yang diomongkan antareksa tadi sih tapi dia ada enggak ya mungkin dia juga mungkin juga bisa menang tapi kalau dia berminat gitu saya tertarik karena tadi disebut oleh antareksa dan tadi setelah lihat presentasi yang terakhir tentang sandiwara di masa politik di Jepang iya ya ada satu hal yang menarik di dalam bagaimana cara kita mengkaji seni gitu membicarakan seni karena kecenderungan untuk melihat seni dalam dalam kerangka yang nasionalistik gitu jadi itu membuat banyak hal gitu yang tidak bisa dikerangkai dalam kerangka nasionalisme itu menjadi lubuk untuk dibaca gitu misalnya kayak kali ini gitu kan kita ngobrol ini penting gitu kita ngomong tentang bagaimana kesenian bagaimana sandiwara di masa Jepang gitu tapi kan kita jadi sangat apa rujukannya kemudian pada masa perang itu sendiri dan bagaimana censorship dan sebagainya gitu mungkin gak sih gitu mungkin gak gitu misalnya buat Fandi untuk melihat kemungkinan apa apa sih yang berlangsung di masa Jepang itu tetapi di luar konteks ini agak agak muskandil sih pertanyaan yang itu dijawab tapi maksudnya gini dia tidak harus dikerangkai sebagai seni perang gitu seni militer atau seni propaganda gitu ada gak gerakan-gerakan gitu dalam sandiwara mungkin antara nanti juga bisa ngomong di dalam seni rupa itu yang dia tidak ada tidak bisa mungkin dikerangkai apa tidak bisa kita baca dengan tajam kalau kita melulu melihatnya dari perspektif pendudukan Jepang gitu kalau mungkin kalau sekarang karena gini yang menarikan kalau sekarang kayak gitu ya kita susah gitu untuk melihat banyak sekali karya-karya yang dibahas dan menjadi laku bahkan di pasar gitu tapi apolitis gitu tapi gak ngomong gak relate sama kenyataan sosial politik saat ini kita ini ada di rezim apa gitu gak peduli aja senyuman berkarya ada job ada apa segala macem gitu yang disana ya pokoknya karya dijual aja gitu sementara disini kan kita menjadi menarik kita bisa membahas ada satu masa dimana sineman-sinemanya sangat berkait dalam sisi negatif atau positif ya apakah dia sedang ditundukkan dalam usaha penundukan oleh mereka Jepang atau tidak gitu tetapi sangat bisa kita lihat kaitannya dengan dinamika sosial politik pada masa itu gitu sementara yang sekarang kan banyak atau mungkin di jaman Orde Baru gitu ada sebelumnya ketika ada Lekra kemudian ada sekumpulan seniman-seniman yang apa menyerukan manifesto kebudayaan gitu yang gak terima kenapa yang dapat ruang cuma yang ngomongin apa karyanya sosial misalnya kayak gitu itu jadi apa ya ada masih yang apa hal-hal yang tidak ada gitu yang gak bisa dikerangkai gitu tetapi dia kemudian jadi tapi ada karyanya ada gitu mungkin lebih di jaman itu ya kalau ini karena kalau di jaman sekarang saya lihat justru orang gak perlu gak perlu punya ideologi gak perlu memastikan ideologinya apa gitu dalam berkesenian gitu tapi bikin karya aja dan whatever somehow it sells gitu menangkep gak pertanyaan saya gimana gimana maksudnya kayaknya kata koma misalnya pada jaman Orde Baru dia bunyi banget kan gitu seperti ada pijakan apa dia punya landasan ideologis gitu sehingga dia bunyi gitu nah sekarang setelah post Orde Baru tapi mungkin juga masih memulang Orde Baru gitu kemudian teater koma punya gak sih pijakan baru atau apa gitu misalnya kayak gitu kan kan ada gitu nah kalau sekarang kan kita gak perlu lagi ngomongin gak bahas lagi kalau teater koma yaudah teater koma penunjukannya apa gitu aja gitu gak lagi penting untuk membicarakan lingkungan sosial politiknya sementara seharian ini dalam pameran ini kan kita sedang mencoba untuk melihat bagaimana kaitan segala hal seni dengan sosial politik terserah ini kamu memerti apa enggak apa yang saya 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 salah juga enggak apa silakan pijakan berkaitan dengan politik gitu ya maksudnya ada enggak pijakan gitu ya gagasan ideologisnya gagasan ideologis gagasan ideologis mungkin maaf boleh saya om mungkin kayak kolaborator dan anti kolaborator ya yang dimaksud di saya bisa nambahkan sedikit Yang misalnya mungkin kan, itu kan ada senang kalau dalam konteks sandiwara, kan ada sensor ya, nasker-nasker gramanya Terlaca enggak gerakan sandiwara yang dia lompun lolos dari sensor gitu Karena kan saya dengar ada yang, saya enggak mau orang dapet tapi memang ignore gitu, saya enggak terlalu banyak tahu gitu loh tentang Kalau yang tadi yang terakhir itu yang secara terang-terangan nyindir keimin, itu nasker itu enggak pernah terbit di jaman Jepang Jadi dia terbit setelah kemerdekaan, kalau enggak salah di bangunan Kalau yang enggak berhubungan sama sensor kayaknya sandiwara rakyat Tapi contoh kasus Cak Durasim juga pernah kenal karena menyindir Jepang gitu Kayaknya enggak ada mbak yang, kalau sandiwara yang bentuk yang modern gitu ya Kayaknya enggak, enggak mereka emang, karena dulu itu naskah itu harus diserahkan ke sendengu kan Jadi sebelum tampil itu, itu ada, peraturannya ada di majalah kampung tahun 43 bulan Februari Jadi mereka itu harus nyerahkan naskah dulu sebelum tampil Ya emang disensor bener-bener dari Departemen Perpaganda Kayak gitu sih Kalau yang tidak berbasis naskah, masih berlangsung pada jaman Jepang Yang tidak berbasis naskah Udah semuanya berbasis naskah dan sudah ada perang sutradara Kalau yang enggak berbasis naskah ya sandiwara rakyat Enggak, maksudnya karena kamu mengkaji itu Jadi ada enggak sih arsifnya atau ceritanya tentang yang bersih yang luar naskah itu? Enggak ada Aku enggak beran ngomongin aja Cukup ya Naomi ya Mbaknya yang kedua silahkan Saya Selfie dari IKJ Saya mau minta kejelasan aja sih, karena tadi pas di presentasinya Dari Mas Kamanya sendiri Banyak menjelaskan tentang drama-drama yang banyak mengkritisi Jepang Dan lalu saya keingat sama presentasinya Antariksa bahwa Ketika di jaman pendudukan Jepang itu banyak semi rupa yang tidak berani mengeluarkan karya-karya yang mengkritisi Jepang Karena ya gitu, sensor dan gak berani Takutnya ditangkep dan lain-lain Tapi dari penjelasan Mas Fandi sendiri, dari presentasinya banyak bahwa karya-karya sandiwara yang mengkritisi Jepang secara terang-terangan Tadi sudah cukup ada terjawab sih Seperti kayak Cak Dura sih akhirnya kena sensor juga Kayak gitu, tadi saya agak bingung aja Kenapa di seni rupa Ada karya Apa, kebanyakan seriman tidak berani membuat karya-karya mengkritisi Tapi di sandiwara Mereka bisa berani Membuat drama-drama dan sandiwara yang isinya cukup terang-terang mengkritisi pihak Jepang Kayak gitu Sensor shipnya itu tuh gimana Kayak gitu sih, tadi sudah cukup terjauh Cuma silahkan dijelaskan lagi aja Apakah masih ada Yang saya temukan mengkritisi Jepang sih sedikit Jadi Amal Hamzah termasuk Terus Kamajaya pernah mengubah isi lakon waktu di cahaya timur tuh Dia penulis skenario Penulis naskah juga Kemudian Ketahuan oleh Hinatsu Etaro Hinatsu cuma Marah aja Jadi gak ditegur gitu Setelah pertunjukan selesai Malah mendapat Salam gitu dari Hinatsu Tapi Yang pasti Sebelum tampil Mereka harus menyerahkan naskah-naskah itu ke Senenbu Dan peraturan itu Terdapat dalam kampu itu Majalah Resmi pemerintah Pendudukan Gitu Mbak Di luar produksi Sandiwara modern gitu Memang tidak ada kontrol terhadap Sandiwara-sandiwara yang tradisional Yang tradisi gitu Kayak lutruk atau ketoprak Eh Aku gak Gak Karena aku fokusnya di Sandiwara modern Jadi gak Gak terlalu memperhatikan yang tradisional Tapi kayaknya dilakukan juga mas Karena Tahun 4-3 Keimenbun Keseidoso tuh Meneliti Jumlah rombongan Sandiwara di Indonesia Dan Jumlah 300 Bahasanya yang paling banyak itu Jawa dan Sunda Dan Itu penelitian itu Termasuk Sandiwara tradisional Tapi aku gak pernah Ngedalemin soal Sandiwara tradisional tadi Bisa Mohonan baik Pak Cik Pak Cik Saya hanya ingin melihat Ada strategi yang beda Antara Sendiru pada Sandiwara ya 42 Jepang masuk Dan pada tahun itu juga Dia membangun sekolah Toniel ya Dan itu menjelaskan Bagaimana Teater Penting Untuk politik gitu Dari Dari penjelasan Antara Riksa Dan kamu Strateginya Beda banget ya Kayaknya Dari Layout Dari cover Gitu Orang-orang Desainer ini Gak ikutan gitu Di Di Urusan Sandiwara ya Dari beberapa cover Yang kamu perlihatkan Rata-rata Jelek-jelek Gitu Terus kedua Kalo Seni lupa Lebih berorientasi Ke teknik-teknik Barat Justru Di Sandiwara Sebaliknya gitu Mereka Diatat Menggali Dongeng-dongeng Lama ya Cerita-cerita Lama Mitos Jadi Strategi beda banget gitu Dan Saya sempat baca Misalnya Awas mata-mata musuh Gitu ya Judulnya kan serem Gitu Tapi istrinya Sangat sederhana Tapi dibalik sederhana Itu Ada Dialektika Soetika Gitu ya Menarik sekali Bagaimana Konflik diatasi Hanya karena Urusan Seorang Tetangga Mencuri Daun pisang Dari sebuah pohon Yang tumbuh Tetangga yang lain Gitu Dan daun pisang itu Jatuhnya Di pekarangan Dia Dia merasa Daun ini jatuhnya Di pekarangan Gue Gue ambil dong Tapi pohonnya Ada di tetangga Sebelah gitu Dan itu Jadi diskusi yang Intens gitu Hal-hal kayak gitu Jadi Ada Hal Di luar dugaan Yang digarap Semikian lupa Di Sandiwara Gitu ya Menurutku Kayaknya Belum ada gitu Satu Satu diskusi Di sandiwara Yang membahas Hala kecil Tapi Dapatnya Kemoral gitu Kesikap etis Gitu ya Terus Kedua Ini berkait Dengan Naomi ya Saya gak tahu juga Tradisi kritis Di sastra Atau di Sini lupa Kalau Dalam sejarah kan Tradisi kritis Yang muncul Lebih awal Di sastra ya Bagaimana Mas Marco Misalnya Di penjara Berkali-kali Di Gana tulisannya Gitu ya Tapi Kalau disini Lupa Sikap kritis Disini lupa Yang dibawa Di era Indian Belanda Gak terlalu banyak Mungkin ada seorang Ilustrator Yang Saya lupa Namanya Mas Benggo Hardy Apa? Kamu tahu Ben? Dia ilustrator Di Percatakan Belanda Gitu Nah Ketika dia Pengsiun Dia Menggambar Orang-orang yang kurus kering Petani yang kurus kering Binatang yang kurus kering Hanya untuk mengatakan Seumur hidup gue Gue bekerja untuk Belanda Pengsiun Gue gak punya apa-apa Gitu Mas Tirngadi Iya Betul 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 Nah Tradisi Kritis Disini lupa Jauh lebih Telat Dibandingkan Disastra Nah Mungkin Apa Platform Politik Disini lupa Justru Munculnya Di Era Jepang Karena memang Di era Belanda Platform baru tumbuh Di era Jepang Belanda kan Dia membangun ekosistem Tapi ekosistemnya Belum jadi Baru infrastruktur Gak ada program Gitu Dia Belanda krisis Dan Kemudian Jepang Masuk gitu Jadi ekosistemnya Gak jalan Nah Belanda Eh Jepang gak peduli Dengan ekosistem Dia Langsung bikin Platform Pusat budaya Gitu Terus Usaha Sandiwara Sandiwara Jawa Itu Platform yang Sekarang itu Jadi Dewan Seni Jakarta Itu gak beda jauh Kerjanya sama Platform yang dibikin oleh Jepang Gitu Nah Platform kayak gini Sebelumnya gak ada gitu Jadi Agak sulit gitu Untuk Kita mengeri Meneliti Sejauh mana Tradis Kritis Di dalam seni rupa Mulai ada Kayaknya Jepang Menginspirasi itu Gitu ya Beberapa Kara-kara yang kritis Misalnya 1943 Nyahira Anwar Itu kan tahun Pendudukan Jepang Gitu ya Keliatannya Puisi itu Serem gitu ya Patah Rubuh Kaku Mati Tapi aku menduga Itu dibuat Setelah Merdeka gitu Jadi beberapa seniman Itu Melakukan Semacam Renovasi Terhadap Sejarah yang sudah Terjadi Kayaknya banyak Kayak gitu Termasuk Karya yang tadi Dijelaskan Oleh Antariksa Eee 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 Mungkin Aslinya ada Tapi gak tahu Kayak apa aslinya Gitu ya Itu kayaknya juga Iya Ada kayak Renovasi Kayak gitu Kayak gitu Gue gak tahu Ini kayaknya Memaduin lo aja sih Eee Itu udah ada tau gak Eee Eee Teman-teman Eee Waktunya udah kelamaan Jadi Eee Saya ingin menutup Eee Acara Ini apa namanya Sibosium Dengan beriklan Bahwa Setelah ini Anda jalan kemana-mana Karena akan ada Eee Peluncuran buku Naskah Sandiwara Propaganda Tengah 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 Tengah